Bapak Presiden yang saya hormati dan seluruh tahun undangan yang saya banggakan perlu saya sampaikan bahwa sesungguhnya Kongres PMI ke-20 seyogianya akan dilaksanakan pada bulan April 2020 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kenapa pilih? Kita pilih Kota Balikpapan dengan mengusung tema khususnya di Kalimantan Timur dengan mengusung tema organisasi maju untuk peradaban baru. Pada waktu itu kita berikhtiar bahwa ketika pemerintah memiliki niatan untuk memindahkan ibu kota negara kita di Kalimantan Timur dengan niatan untuk membentuk peradaban baru Indonesia yang lebih maju maka PMI siap menyambut dan menyongsong dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang kompeten, sumber daya manusia yang kompetitif untuk menuju peradaban baru tersebut. Tentu saja ternyata Allah berhendak lain COVID-19 melanda kita semua, mengagetkan kita semua, meluluh lantahkan kita semua bahwa sehingga kemudian Kongres PMI ke-20 sempat tertunda selama satu tahun. Bahwa ada satu fase dalam satu tahun itu kita gunakan untuk melakukan refleksi, kita gunakan untuk melakukan evaluasi, dan kemudian dengan tekat bulat kita semua, rupanya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dengan seluruh kader dari Sabang sampai Merauke, tidak ingin lagi menunggu waktu terlalu lama, berharap dengan situasi kembali seperti sedia kalang, berharap situasi kembali menjadi normal, maka dengan spirit yang sama dari seluruh kader-kader PMI, maka kita ingin buktikan bahwa dengan pandemi kita bajak pandemi ini, kita bajak kita gunakan untuk melakukan lompatan yang lebih cepat lagi, kita gunakan untuk melakukan transformasi digital di organisasi kita tercinta ini lebih masif lagi, dengan kita membuktikan bahwa kita bisa melaksanakan Kongres secara hybrid yang terbagi menjadi enam zona, dan perlu kami sampaikan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa kitalah organisasi kemahasiswaan yang satu-satunya yang berani melakukan Kongres secara hybrid. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Presiden dan seluruh tamu undangan, bahwa Kongres yang dilaksanakan PMI pada yang ke-20 ini, dilaksanakan secara zonasi. Tidak semua seluruh kader kita dikumpulkan dalam satu titik seperti Kongres yang biasa-biasanya. Kita pecah zonasi menjadi seluruh kader-kader PMI tersebar di Kalimant, di Sumatera kita tempatkan di Balikpapak, di Kota Batam. Seluruh kader-kader PMI kita di Jawa, kita tempatkan di Bekasi. Jawa Timur, Bali Nusra kita tempatkan di Kota Lombok Timur. Kalimantan kita tempatkan di Balikpapan dan di Samarinda. Teman sahabat-sahabat kita di Indonesia Timur kita tempatkan di Kendari. Itu artinya kita ingin juga berkomitmen kepada pemerintah, bahwa PMI siap. PMI lebih mementingkan kepentingan umat banyak. PMI lebih mementingkan kesehatan masyarakat yang lebih banyak. Dalam rangka penanggulangan COVID-19, PMI menjadikan Kongres ini secara zonasi dan hybrid. Bapak Presiden dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga perlu sampaikan bahwa sebagai insan pergerakan, PMI dilahirkan, sejak dilahirkannya, bahwa kita juga terngiang-ngiang dengan apa yang dipesankan oleh Bapak Presiden di Kongres Palu. Kita juga masih teringat betul dengan apa yang dipesankan oleh Bapak Presiden di harlah kita PMI di harlah ke-58 di Kota Bandung. Bahwa PMI ditugaskan menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI. PMI ditugaskan untuk menangkal radikalisme di kampus-kampus. PMI juga ditugaskan untuk melakukan percepatan dan adaptasi dalam pengembangan teknologi. Perlu kami tegaskan dan perlu saya sampaikan di sini. Sejak berdirinya PMI, mungkin satu-satunya organisasi kemahasiswaan Islam yang sejak berdirinya langsung mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasi itu hanya PMI. Oleh karena itu komitmen kebangsaan dan kenegaraan kita tidak perlu dilakukan lagi Bapak Presiden. Yang selanjutnya adalah bahwa kemudian memang pandemi ini telah mematikan semua sendi-sendi kehidupan. Tetapi sebagai insan pergerakan, haram hukumnya PMI berdiam diri. Insan pergerakan ditakdirkan untuk menemukan solusi atas persoalan-persoalan kebangsaan yang sekarang kita hadapi di tengah pandemi ini. Insan pergerakan juga ditantang untuk melakukan inovasi dalam setiap upaya-upaya dalam adaptasi teknologi. Insan pergerakan juga diharapkan untuk mampu terus berbakti kepada Ibu Pertiwi. Bapak Presiden dan seluruh tambu undangan yang berbahagia, tentu saja kami berharap di Kongres kali ini tidak hanya momentum pergantian kepemimpinan organisasi. Dalam momentum yang kali ini juga, Kongres juga tidak hanya dijadikan ajang untuk melakukan konsolidasi. Di momentum Kongres kali ini, kita ingin berikrar bahwa PMI telah melakukan lompatan organisasi menjadi organisasi maju untuk peradaban Indonesia yang baru. Perlu kami sampaikan juga pada kesempatan yang berbahagia ini kepada seluruh senior-senior yang hadir baik di Balikpapan maupun di masing-masing zona. Bahwa selama 4 tahun di kepemimpinan kami, perlu kami sampaikan ada satu progresifitas yang luar biasa. Kita laksanakan bahwa PMI saat ini tidak hanya hadir di Indonesia saja. PMI tidak hanya hadir dari Sabang sampai Meraukis saja. Tetapi sekarang PMI juga hadir di luar negeri. Ada cabang-cabang kita di luar negeri. Ada sahabat-sahabat PMI di Maroko. Ada sahabat-sahabat PMI di Jerman. Ada juga PMI juga di Taiwan. Itu artinya bahwa pandemi ini tidak menjadikan kita kembali sekali lagi ingin saya sampaikan adalah tidak lagi menjadikan kita berdiam diri bahwa PMI di tengah pandemi ini juga harus tetap memberikan solusi bagi Ibu Pertiwi. Yang terlahir kami perlu sampaikan saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas kepercayaan kepada kader-kader PMI yang diamanahkan menjadi pembantu Bapak di Kabinet ada sahabat Yakut ada sahabat Ida Fauziyah ada juga sahabat Halim Iskandar dan yang paling mudah adalah Ketua Majelis Pembinaan Nasional termuda adalah sahabat Aminuddin Ma'ruf juga kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Presiden menempatkan beliau di Tafsus Presiden Oleh karena itu sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan seluruh tamu undangan yang hadir kepada seluruh alumni kepada seluruh kader-kader PMI akhir kata berenang-renang kita ke Wakatobi pulangnya kita naik feri terima kasih Bapak Jokowi menyempatkan hadir di Kongres PMI Semoga Kongres PMI ke 20 PMI bukan sekedar perkara regenerasi juga bukan urusan kepemimpinan yang berganti tapi lebih dari itu yakin bahwa PMI mampu memberikan sumbangsi dan kontribusi yang luar biasa kepada Ibu Bertiwi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa SPK Sampai jumpa positif Sampai jumpa kami pes Tiapa dari pulang op mem